Jadi sebenarnya gondongan itu bisa sembuh dengan sendirinya ya Pada dasarnya infeksi virus itu tadi sudah dijelaskan self-limiting disease Atau bisa sembuh dengan daya tahan tubuh yang cukup baik Biasanya dengan waktu 1-2 minggu gondongan akan kempes sendiri Nah tapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredakan keluhan Dan juga meringankan gejala yang muncul Seperti yang pertama perbanyak minum air putih Kemudian jangan lupa istirahat cukup Dan membantu dengan kompres area yang bengkak dengan menggunakan air dingin Agar meredakan rasa nyeri yang timbul Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan munak agar tidak perlu mengunya secara berlebihan Kemudian konsumsi obat untuk meringankan gejala gondongan Seperti obat peredan nyeri atau demam seperti ibuprofen, paracetamol, obat radang seperti metilprednisone atau dexametason Dan juga multivitamin yang bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh Karena penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya Antivirus biasanya tidak diperlukan selama gejalanya ringan dan daya tahan tubuh pasien tersebut baik Pada beberapa orang biasanya ada nih yang mengalami gondongan kemudian diberikan terapi seperti larutan miru yang berasal dari larutan belau ya Nah itu sebenarnya hoax ya tidak baik Karena zat kimia yang terkandung dalam bahan belau tersebut justru akan mengiritasi area wajah Hanya memberikan sensasi rasa dingin tapi sebenarnya ada bahaya lain yang mengancam Jadi jika ingin mengkompres lebih baik menggunakan air dingin atau kompres dingin Seperti dengan handuk yang telah direndam dengan air dingin Nah itu lebih membantu dan aman tentunya untuk digunakan di area wajah Oke jadi sekali lagi bahwa gondongan ini disebabkan oleh virus yang dapat sembuh dengan sendirinya Kenapa? Karena virus ini bisa mati dengan daya tahan tubuh Namun tentu butuh waktu Nah setelah mengalami masa inkubasi proses pengkak biasanya terjadi 5-7 hari Nah pada umumnya gondongan bisa sembuh sekitar 10-14 hari tergantung dari daya tahan tubuh penderita Gondongan bisa dicegah dengan memberikan imunisasi MMR atau Missless Moms Rubella Nah pada anak-anak vaksin tersebut penting ya Berfungsi untuk melindungi tubuh dari penyakit campak, gondongan, dan juga rubella Vaksin ini diberikan pada anak sebanyak 3 kali Yang pertama pada usia anak untuk campak pada usia anak 9 bulan Kemudian MMR yang lain diberikan pada usia 18 bulan dan juga pada usia 5-7 tahun pada saat anak masuk sekolah pertama kali Namun jika imunisasi pertama belum sempat dilakukan pada saat anak berumur 18 bulan Vaksin pertama masih dapat diberikan hingga anak berusia 3 tahun Selain itu, pencegahan gondongan juga bisa dilakukan dengan cara berikut Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Tidak berbagi peralatan mandi ataupun peralatan makan dengan pasien Kemudian menerapkan etika batuk yang baik dan benar Seperti menutup mulut dan juga hidung dengan menggunakan tisu ketika batuk dan bersin Penderita gondongan juga dianjurkan untuk tetap berada di rumah Paling tidak minimal 5 hari ya setelah gejala pertama muncul Agar tidak menularkan penyakit tersebut ke orang lainnya Terutama anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh yang rentang Nah, bicara soal daya tahan tubuh Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kamu Yang pertama, konsumsi makanan-makanan bergizi ya Tentunya bukan makanan olahan Makanan yang baik adalah makanan yang mengandung protein tinggi Karbohidrat yang cukup Kemudian mineral dan vitamin yang terkandung dari sayur, buah Jangan lupa untuk konsumsi air putih yang cukup Untuk dewasa minimal 2 liter sehari Kemudian kamu juga bisa mengkonsumsi multivitamin atau mineral tambahan Untuk mensupport dari kebutuhan mineral dan vitamin tubuh kamu Kamu juga harus istirahat cukup ya Agar tidak lelahan Dan jangan lupa untuk olahraga atau melakukan aktivitas fisik Agar tubuh menjadi lebih bugar dan sehat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati